Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baydowi atau AWI mengaku heran dengan sikap PKS yang tampak meradang atas pertemuan Presiden Jokowi dengan enam Ketua Umum Partai Politik. Hal ini AWI sampaikan menanggapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera yang menyoroti tak diundangnya Partai Nasdem ke istana meski masih menjadi bagian koalisi pemerintahan. AWI juga menyinggung pertemuan serupa yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Babang Yudhoyono. Namun menurutnya saat itu sepertinya PKS juga pernah tak diundang. Maka dari itu AWI meminta PKS untuk bersikap santai menanggapi pertemuan Jokowi dengan para Ketua Umum Parpol Koalisi di istana. Terlebih AWI menyebut pertemuan itu sama sekali tak membahas politik praktis 2024. Sementara AWI memandang bahwa Nasdem justru lebih santai menanggapi pertemuan di istana meski Surya Paloh tak diundang. Sebelumnya Mardhani menyoroti sikap Jokowi yang sengaja tak mengundang Partai Nasdem. Mardhani juga menyoroti bagaimana Jokowi kerap ikut campur dalam pembentukan koalisi besar jelang pemilu 2024 dan menyampaikan preferensi politiknya terhadap kandidat penerusnya. Ia menilai presiden seharusnya membiarkan dinamika politik berkembang dengan sendirinya dan tak menutup kemungkinan munculnya 3-4 poros politik. Terima kasih telah menonton!